Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Maka itu, masyarakat Kota Bekasi, generasi muda Kota Bekasi, Pak Ramadullah bersama Pak Ripa, meminta saya, Pak Ramadullah, harus kita majukan Pak Erlangga Hartarto menjadi Presiden di 2024. Bagaimana mengakomodir suara-suara pemuda di Kota Bekasi, umumnya di Kota Bekasi, nanti insya Allah kita akan nasional. Pembentukan wadah Indonesia bangga bangkit bersama Erlangga, mengakomodir suara yang ada di Kota Bekasi untuk mendukung Erlangga Hartarto menjadi Presiden 2024. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AI News melaporkan.